Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya supaya ada channel di kesempatan kali ini kita akan mereview cara membuka gigi bandul dan pelaharnya guys Oke kita gunakan tracker untuk mencabut pelahar saya ini seperti ini guys dan kita pasang giginya jadi kalau nyabut jangan dua-duanya guys karena ada mentok ring di tengahnya nggak bisa keluar jadi kalau pun bisa keluar sangat karena kuatnya tracker itu akan rusak di bagian sepinya sepinya ada untuk penahannya jadi ada harus kerusakan pada sepi biasanya bisa cowok atau jadi harus satu-satu jadi kita pasang posisi tracker yang as di tengahnya di tengah-tengah as yang ada tiga cangkak tiganya di pinggir-pinggir gigi jadi kalau sekali dua sebenarnya bisa kalau tapi kalau nggak ada sepinya sepinya dudukkan sepinya rusak karena sepinya akan tertarik keluar jadi harus satu-satu karena ada penghalang tengahnya untuk untuk menahan jadi redak keluar jadi setelah kita pasang kita kencangkan kita kencangkan hingga sampai benar-benar kencang dan jangan lupa dan jangan lupa pencet tombol subscribe itu guys oke kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya sih terus nah semakin lama dia akan semakin lembut atau kendor setelah itu dia akan lepas setelah semuanya kendor dan terlepas nanti kita bisa lakukan pembukaan yang lainnya guys itu kita buka kita kencangkan hingga sampai benar-benar kencang setelah terlepas kita akan melepas sepinya ini dulu guys karena sepi ini terhalang oleh ring kalau nak mau buka kelahar jadi kita ketok sepinya untuk membuka kelaharnya nantinya kita lepaskan sepinya dulu guys setelah sepi terlepas kita bisa setelah sepi terlepas kita bisa membuka ringnya ring penahan bahan tapi karena sepinya belum bisa jadi belum kena jadi kita lepas dulu sepinya sampai benar-benar lepas kita ketok sampai lepas nah kalau sudah terlepas baru kita bisa membuka ringnya guys karena ada ring penahan untuk lahar biar nggak lari jadi sepi itu sekaligus untuk menahan gigi biar ikut mutar jadi nah setelah terpasang seperti ini kita harus tracker dengan tracker kecil sebenarnya guys karena ini nggak masuk karena ini tertutup oleh bandulan jadi nggak bisa masuk ininya trackernya tapi akan kita coba biar lebih mudah biar lebih pastinya kita coba guys jadi kita masukkan sepinya kita masukkan kan sangka tiga yang atas ini memang dua-duanya bisa masuk tapi yang belakangnya ada bendolan bandulan tuh jadi cuma sedikit posisinya jadi nggak bisa masuk jadi bisa masuk sedikit biasanya ditarik dikencangkan dilepas tapi sebelum kita coba nah kita coba dulu nah yang belakang terlepas guys yang sebelah belakang ini kebetulan yang nggak melepas nggak ketengokan ya karena nggak bisa jadi kita lakukan dengan cara lain nah ini kita coba berapa kali lepas terus karena posisinya terlalu sedikit guys enak kita ketok aja malah lepas ya nah sudah terlepas jadi cuma seperti itu guys cara membuka gigi bandul ini kelahar bandulnya guys nomornya 6009 dan yang sebelah kecilnya 6005 jadi nomor kelahar bandul TS 105 6009 sama 6005 jadi untuk kelahar askrupnya juga sekalian kita sebutkan 63310 dan NF309 oke hanya itu dan kita coba buka satu lagi yang sebelahnya guys jadi kita masukkan tracker dan kita akan kencangkan nanti bautnya setelah masuk jadi cuma seperti itu guys nah seperti ini kita kencangkan masih pertamanya memang berat guys tapi kalau sudah kita goyang setelah goyang sedikit nanti lepas mudah lepasnya jadi ini sudah nah sudah mulai kendor setelah sudah mulai kendor dia mudah terus seterusnya tambah remah tambah ringan jadi oke untuk teman-teman yang punya masa seperti ini karena yang sangat susah itu melepas sepinya kalau kita buka sama kelahar-kelaharnya sampai poel sampai ini berat sekali nggak bisa-bisa ternyata ada sepi yang nyangkut di tengah-tengah jadi itulah masalahnya jadi harus kita lepas satu persatu kelahar sama giginya jangan dua-duanya setelah terlepas semua jadi itulah caranya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you